Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendaftarkan toko atau membuat toko di aplikasi Galaxy Marketplace jadi aplikasi Galaxy Marketplace ini seperti Shopee dan Tokopedia jadi kita bisa membuat toko di aplikasi tersebut untuk menjual barang-barang atau produk-produk kita kita langsung saja buka aplikasinya seperti ini tanpa aliran awalnya seperti ini ya kemudian kita masuk ke menu akun nah kita sudah masuk ke menu akun nah disini di atas ada tulisannya pendaftaran toko kita bisa langsung klik saja kemudian kita bisa ubah spanduk disini sebagai contoh saja kita ubah ini contohnya jadi spanduk ini adalah gambar belakang ini kemudian ubah logo kita ubah logonya oke kita ubah ini contohnya langsung saja kita klik seperti ini nah setelah itu kita masukkan nama toko kita apa nama toko kita contoh saya mau bikin toko namanya pasar tulungagung nah seperti ini kemudian alamat kita masukkan alamat tempat kita contoh kita alamatnya karangrejo 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 tulungagung seperti ini kemudian kita masukkan contoh seperti ini kemudian deskripsi nah kita masukkan deskripsi toko kita contoh menyediakan barang-barang dari pasar sayuran buah 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 buahan kemudian bumbu-bumbu makanan dari pasar seperti ini kemudian negaranya Indonesia kota kita masukkan tulungagung ya setelah itu kode pos kita masukkan 66253 contoh seperti ini nah kemudian langsung kita klik daftar nah toko kita sudah berhasil terdaftar jadi seperti ini ya akun kita ketika kita sudah memiliki toko disini ada tambahan menu kelola produk kemudian kelola pesanan kemudian kelola toko dan mengelola layanan jadi gampang banget cara mendaftarkan toko kita di aplikasi Galaxy Marketplace cukup sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh